Ratu, bagaimana perkembangan aksi hingga siang ini dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh petugas di lapangan? Baik anak ke, aksi BMSI yang memang rencananya akan dilakukan hari ini dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini memang sudah dimulai. Oke, barusan tadi beberapa sejumlah mahasiswa ini datang ke kawasan Patung Kuda di mana Patung Kuda ini akan menjadi pusat demo untuk rasa yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda ini. Dan sejumlah mahasiswa yang di belakang saya ini memang baru saja datang, tiba di kawasan Patung Kuda. Ini mereka merupakan sebagian dari perwakilan BMSI di mana untuk polisi sendiri ini telah menyiagakan sekitar total 18.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini di mana dari jumlah tersebut 8.000 di antaranya ini merupakan gabungan TNI Polri dan Pemda sedangkan 10.000 personel lainnya ini akan dicadangkan. Ada pun koordinator wilayah BEM Jabodetabek Aliansi BEM SI Bagas Maropindra ini sebelumnya telah menyampaikan bahwa demo hari ini akan berbentuk aksi damai dan bebas dari tindakan anarkisme. Ada empat hal tuntutan pada demo yang dilakukan hari ini di mana salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan perpu yang akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga mengecam intervensi gangguan dan suara rakyat oleh pemerintah atas penolakan Undang-Undang Cipta Kerja serta tindakan depresif aparatur negara kepada para masa aksi. Dan tuntutan terakhir yakni mengajak mahasiswa seluruh Indonesia untuk terus menyampaikan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja hingga Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut dan dibatalkan. Dan berikut ialah suara dari para perwakilan dari aksi BMSI ini yang sebagian sudah tiba di kawasan Patung Kuda. Dan bisa didengar ini merupakan yel-yel dari mereka yang baru saja tiba di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Untuk kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sendiri ini polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi unjuk rasa tersebut. Dimana Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodopur Romoyogo ini mengatakan bahwa titik pengaruhan arus lalu lintas ini masih sama seperti pengalihan arus lalu lintas sebelumnya. Dimana seluruh ruas jalan dari arah utara, barat, dan selatan yang mengarah ke istana negara ini semuanya telah ditutup. Dan salah satunya ini di jalan Merdeka Barat tempat saya melaporkan saat ini di sekitar kawasan Patung Kuda. Ini polisi sudah memasang kon pembatas dan juga kawat berduri di arah jalan Merdeka Barat mengarah ke istana negara. Dimana kawat berduri ini menjadi batas daripada masa aksi unjuk rasa hari ini. Dan di sekitar jalan Merdeka Barat juga terpantau ada sekitar tiga mobil sekuriti barier, dua water kanan, dan juga dua barah kuda. Dan bagi para pengendara yang akan melintasi jalan, ini untuk dihimbau untuk menghindari arus ruas jalan di sekitar kawasan Patung Kuda dan juga istana negara. Dan berikut pernyataan lengkap dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengenai aksi hari ini selengkapnya. Kami tidak bisa lurus tetapi melewat belok kiri di arah Budi Kemuliaan atau belok kanan ke arah Gambir, termasuk juga di Simpang Kebun Sirih, itu juga nanti kita bisa tutup, termasuk juga di Simpang Sarina. Kami hari ini menurunkan 500 personil untuk berjaga-jaga di 25 titik seputar kawasan Monas, tapi itu belum termasuk memang pos-pos surutnya memang selama ini kami isi ya. Ya demikian Ayanoko kembali ke Anda di studio. Ya Ratu kita berharap unjuk rasa bisa berlangsung tanpa anarkis dan tidak disusupi oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Ratu Rina melamporkan langsung dari Merdeka Barat Jakarta. Terima kasih.